Ya, selamat datang di Sahir Vlog CLP. Kesempatan ini, Pak Yud dari Sahir Vlog akan membantu kita semua, termasuk juga Pak Yud, untuk apa ya, ini memperlihatkan bagaimana contoh dasar untuk menyelesaikan persamaan eksponen. Contoh dasar menyelesaikan persamaan eksponen. Nah ini, coba lihat. Jadi di sini, Pak Yud akan bacakan dulu soalnya. 4 pangkat 3x-1 sama dengan 1 per 8. Ini soalnya. Jadi yang akan kita tanyakan adalah, yang akan kita cari adalah berapakah nilai x-nya jika 4 pangkat 3x-1 sama dengan 1 per 8. Nah ini, dan di sini, oleh karena ini adalah, yang ada variabelnya adalah pangkat, makanya ini disebutkan, dikategorikan sebagai persamaan eksponensial. Karena eksponen itu artinya pangkat. Nah ini, Pak Yud bilang sekali lagi, 4 pangkat 3x sama dengan 1 per 8. Hanya sebelum lanjut, Pak Yud mendoakan, bagi Anda-Anda yang menonton video ini, apalagi yang sampai tuntas, agar supaya Anda diberikan rezeki yang limpah dari Allah SWT, dari Tuhan Yang Ma'esa, dimudahkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilimpahkan rezekinya tanpa henti. Dan itu adalah doa terbaik dari Pak Yud. Ya, kita akan mulai ya. Jadi, 4 pangkat 3x-1 sama dengan 1 per 8. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Dengan cara-cara dasar saja. Kita mesti ingat, bahwa di sini ada 1 per 8. Ini, bentuk ini dapat kita ubah sebagai berikut. Ini kita ubah sebagai berikut. Ya, kita ubah menjadi 4 pangkat 3x-1. 4 pangkat 3x-1 sama dengan 1 per 8. 1 per 8 itu kita ubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. Jadi, 1 per 8-nya itu kita ubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dari mana? 2 pangkat 3 itu dari 8-nya ini. Karena 8 itu adalah 2 dipangkat 3, yang artinya 2 x 2 x 2. Sebanyak 3 kali mengalihkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian, langkah yang kedua sebagai berikut. Langkah yang kedua, 4 ini kita jadikan bilangan pokok 2. Kenapa? Karena di sini sudah ada pangkat, pangkat, apa itu, ada bilangan dasar 2. Karena memang bilangan 4 dengan bilangan 8 itu mempunyai korelasi yang sangat terat sekali. Sehingga, kita akan ubah menjadi begini. yang 4 pangkat 3 x minus 1 menjadi 2 pangkat 2 kali 3 x minus 1. Ini ya. Jadi, 2 pangkat 2-nya itu dari 4 diubah menjadi 2. Kemudian, 4 diubah menjadi bilangan pokoknya 2 menjadi 2 pangkat 2. Nah, kemudian, kita akan lanjutkan ini sama dengan berapa? 1 x 2 pangkat 3. Ini adalah pangkat tidak sebenarnya. Jadi, kita bisa ubah menjadi 2 pangkat minus 3. Nah, itu pangkat negatif. Nah, sekarang, kita sudah mendapatkan bilangan pokok yang sama. Ini 2, ini juga 2. Tapi di sini, 2 pangkatnya 2 kali 3 minus x minus 1. Ulangi, 2 pangkat 2 kali 3 x minus 1. Yang sama dengan 2 pangkat minus 3. Nah, begitu. Sekarang, kalau sudah kita dapatkan seperti itu, kita tinggal, ini bilangan pokoknya sudah sama, sehingga persamaannya sekarang menjadi 2 kali 3 x minus 1 sama dengan minus 3. Nah, ini. Karena apa? Karena bilangan pokoknya sama. Jadi, kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya tentu sama kalau itu mempergunakan ungkapan sama dengan. Jadi, kalau begitu, kita gisir ke sini ya. Jadi, kalau begitu, 2 dalam kurung 3 x minus 1. Sini ya. Sini. 2 kali 3 x minus 1. Ini yang ini ya. Itu sama dengan 2 pangkat. Sama dengan minus 3. Sama dengan minus 3. Ini kan. Sama dengan minus 3. Sama dengan minus 3. Iya. Nah, gitu. Jadi, kita sekarang mendapatkan bahwa 2 kali 3, urangi 2 kali 3 x minus 1 sama dengan minus 3. Nah, kita lanjutkan. Kita gisir. Nah, jadi. Nah, sekarang ini. Kita distribusikan 2 ini kepada yang ada di dalam kurung. 2 kali 3 x minus 1 itu akan menjadi ya, 2 kali 3 x adalah 6 x 6 x kemudian 2 kali minus 1 adalah minus 2. Ini minus 2 sama dengan ini minus 3 sama dengan minus 3. Jadi, ini sekarang kita ada persamaan persamaan biasa yang muda ini. 6 x sama dengan 6 x minus 2 sama dengan minus 3. Nah, sekarang kita ubah menjadi 6 x sama dengan ini minus 2 nya kita tulis di sebelah di sebelah kanan. Kita tulis dulu dulu minus 2 ya. Menjadi 2 dikurangi 3. Kenapa jadi 2? karena semua ruas kiri dikurangi 2 kemudian ruas kanan juga dikurangi 2. Jadi, kalau ruas kiri dikurangi 2 itu hanya tinggal menjadi 6 x kemudian kalau ini di bukan di bukan di kurangi ya ditambah ditambah 2 ini ditambah 2 lagi menjadi 2 dikurangi 3. Begitu. Nah, jadi sekarang kita mendapatkan persamaan 6 x sama dengan 2 minus 3 sehingga 6 x nya itu adalah ini tadi 2 dikurangi 3 2 dikurangi 3 itu adalah minus 1. Jadi, sekarang kita sudah mendapatkan bahwa kalau 6 x sama dengan minus 1 maka x nya adalah minus 1 per 6. Begitu. dan dan kalau minus 1 per 6 itu ya sama dengan minus 1 per 6. Nah, jadi kalau begitu x nya itu adalah minus 1 per 6. Jadi, kita ulang dari atas. Jadi, dari persamaan eksponen di atas itu untuk mencari nilai x itu kita dapatkan bahwa x nya adalah minus 6. Begitu ya? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua karena semua Anda hebat.